Nia menatap kosong ke arah Feng Hao, yang melindunginya di belakangnya. Dia sepertinya belum pulih dari keterkejutan yang baru saja dia alami. Beberapa saat yang lalu, cambuk roh menara hendak menembus tubuhnya. Namun, pria yang selama ini dianggap remeh telah dengan mudah membunuh dua roh menara dan menyelamatkannya. Kamu, Nia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Ekspresinya berfluktuasi tanpa batas. Baru sekarang dia tahu bahwa Feng Hao tidak sesederhana kelihatannya. Setidaknya, dia tahu dari bagaimana dia membunuh dua roh menara dalam sekejap. Feng Hao, kerja bagus. Beberapa saat yang lalu, Ni Qiang berpikir bahwa saudara perempuannya akan binasa di tangan roh menara terkutuk ini. Dia tidak menyangka Feng Hao Qiang akan muncul dan menyelamatkan adiknya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan meraung. Semuanya, ayo kita singkirkan roh menara ini dulu. Senyum cemerlang muncul di wajah Feng Hao. Sarung tangan api merah di tangannya, permukaan logam yang berkedip dengan cahaya dingin memberikan dampak visual yang sangat mengejutkan. Bagus, semuanya, berusahalah lebih keras. Singkirkan roh menara ini, lalu bunuh roh menara kelas menengah itu. Raja Meng San dengan marah meraung. Dia merobek roh menara di depannya dengan tangan kosong, seperti Asura yang bereinkarnasi. Semangat juang semua orang kembali bangkit ketika mereka mendengar kata-katanya. Nia juga sudah pulih dari keterkejutannya. Meskipun dia memiliki banyak keraguan di hatinya, dia tahu ini bukan waktunya untuk bertanya. Kita harus tahu bahwa masih ada roh menara kelas menengah yang mengincar mereka. Feng Hao mengalihkan pandangannya ke medan perang. Semua orang tenggelam dalam pertempuran. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada roh menara kelas menengah yang berdiri di atas batu. Itu adalah lawannya. Aku akan menahan roh menara kelas menengah. Kalian bisa menyerang bersama setelah melenyapkan roh menara di sekitarnya, bentak Feng Hao. Segera setelah itu, sosoknya keluar dan menyerang roh menara kelas menengah. Dia tidak bodoh. Jika dia sendirian, dia akan sangat senang melawan roh menara kelas menengah sendirian. Tapi sekarang dia bersama Nia dan yang lainnya, dia harus menahan kartu Asnya. Cukup baginya untuk sesekali mengungkapkan sebagian kekuatannya untuk membuktikan dirinya. Namun, saat Feng Hao bergerak, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah seseorang sedang menatapnya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, tapi tidak ada apa-apa. Dia tidak dapat menahan perasaan bingungnya. Berderak. Roh menara kelas menengah sepertinya sangat marah. Ia mengangkat kepalanya dan mendesis. Kedua cambuk besar itu berayun dengan ganas, menciptakan ledakan sonic di udara. Ia memelototi Feng Hao, dan salah satu cambuknya seperti ular berbisa. Itu meninggalkan bayangan di udara saat menyerang Feng Hao. Melihat roh menara kelas menengah menyerangnya, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar membuat mereka membencinya, tapi dia masih bisa mengulur waktu. Sosok Feng Hao berkedip-kedip di udara. Cambuk roh menara kelas menengah sepertinya memiliki pikirannya sendiri, mengejarnya tanpa henti. Setiap saat, mereka berpapasan satu sama lain. Di mata Nikyang dan yang lainnya, ini sangat berbahaya. Setelah mengelak beberapa saat, Feng Hao mengerutkan alisnya. Garis pandangnya sedikit bergeser, dan dia melihat sebagian besar roh menara di dalam gua telah dilenyapkan. Hanya beberapa roh menara yang masih berjuang. Setelah serangan mendadak tadi, Nikyang dan Nia telah berkumpul kembali. Pertama, keduanya bisa membunuh lebih cepat, dan kedua, Nikyang tidak perlu khawatir kejadian serupa terulang kembali. Nikyang dan Nia mengayunkan pedang mereka, menciptakan bunga yang mempesona di udara. Tidak butuh waktu lama bagi roh menara untuk jatuh ke pedang mereka. Tinju Raja Meng San berkilauan dengan cahaya redup. Dengan raungan marah, dia meraih cambuk roh menara dengan satu tangan dan menghabisinya dengan pukulan paling langsung dan paling keras. Ketika roh menara kelas menengah menyadari bahwa hampir semua bawahannya telah dibantai, dia menjadi semakin marah. Itu mengarahkan semua kemarahannya pada Feng Hao, seolah-olah bertekad untuk mencabik-cabik Feng Hao. Segera, cambuk roh menara kelas menengah lainnya melesat tanpa suara seperti ular berbisa, menusuk tepat ke punggung Feng Hao. Cambuk hitam menyerang Feng Hao dari depan dan belakang, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Sarung tangan menyala di lengannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyelimuti lengannya seperti nyala api ilahi. Feng Hao meraung panjang dan memutar tubuhnya di udara, nyaris menghindari cambuk yang menyerangnya dari kedua sisi. Adegan itu mengejutkan Niki Yang dan yang lainnya. Niki Yang dan yang lainnya percaya bahwa mereka tidak bisa menghindari serangan itu semudah Feng Hao. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Hao tidak sesederhana kelihatannya, mereka tidak bisa tidak berspekulasi dalam hati mereka. Bang! Kedua cambuk itu kehilangan sasarannya dan bertabrakan, menghasilkan suara yang memekatkan telinga seperti logam yang bertabrakan. Roh menara kelas menengah mendesis dengan marah, dan kedua cambuk itu dengan cepat bersatu, menyerang Feng Hao sekali lagi. Namun, pada saat ini, kehadiran panas tiba-tiba terpancar dari tubuh Feng Hao. Seolah-olah api ilahi turun ke dunia, berniat untuk membakarnya. Suhu tinggi mengejutkan lima orang di kejauhan. Samar-samar mereka bisa melihat beberapa api ilahi melingkari lengan Feng Hao. Dia mengepalkan tangannya dan menghantamkannya ke cambuk yang datang. Pada saat ini, semua orang sepertinya melihat binatang api raksasa yang mengaum ke langit dari aura pukulannya. Aura menakutkan memenuhi udara. Senjata suci, Niki Yang merasa sedikit linglung ketika dia merasakan auranya. Ini adalah kekuatan Seng Weapon yang asli. Tampaknya Feng Hao menyembunyikan beberapa rahasia. Ekspresi Xiao Heli juga menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa Feng Hao jelas bukan orang biasa ketika pertama kali melihatnya. Tampaknya dia telah membuat pilihan yang tepat dengan menariknya. Tidak banyak roh menara yang tersisa di alun-alun. Nia juga menatap kosong ke sosok di langit. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang tidak lebih lemah dari miliknya. Dia teringat bagaimana dia mengira Feng Hao hanyalah beban bagi mereka. Dia terus-menerus mengejeknya, tapi pihak lain sepertinya tidak keberatan sama sekali. Dia tersenyum tipis dan bahkan menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Segera, wajah cantiknya menjadi sedikit merah. Ledakan Dengan suara keras, riak energi yang menakutkan menyapu dari titik kontak antara tinju Feng Hao dan cambuk roh menara kelas menengah. Feng Hao merasakan kekuatan besar dari lengannya, menyebabkan dia mundur beberapa langkah ke udara. Kidan darah di tubuhnya sedikit bergejolak. Semangat menara kelas menengah memang sulit untuk dihadapi. Bahkan dia hampir terjatuh karenanya. Dua cambuk roh menara kelas menengah ditarik kembali setelah tabrakan. Mereka menari-nari di sekeliling tubuhnya, terus-menerus mendesis seolah sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat bantu. Feng Hao melirik Nia dan merasa sedikit kesal. 1613 Nia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memang linglung. Feng Hao mendengus dingin dan kembali sadar. Jejak kemarahan muncul di wajah cantiknya. Huff, bajingan ini hanya mengandalkan kekuatannya. Apa yang membuatmu marah? Nia memelototi Feng Hao, tapi dia masih berjalan menuju kelompok Feng Hao bersama Nikiang dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Xiao Heli dan Raja Meng San telah membunuh roh menara terakhir yang menghalangi mereka. Bersama dengan Li Kai, yang selalu tersenyum, mereka perlahan mendekati roh menara kelas menengah di ujung alun-alun. Melihat enam orang yang mengelilinginya, tower spirit kelas menengah meraung ke arah langit. Tubuhnya yang besar mulai bergerak, dan secercah cahaya mengerikan mengalir di sekitarnya. Kedua cambuknya yang panjang menari-nari di udara dengan cara yang tidak teratur saat ia dengan dingin menatap orang-orang ini. Hehehe, ini adalah roh menara kelas menengah. Jika kita bisa membunuhnya, kita akan dapat menuai hasil yang cukup banyak. Xiao Heli menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Meskipun roh menara kelas menengah kuat, dia dikelilingi oleh enam orang. Jika dia tidak bisa membunuhnya, maka dia dan yang lainnya tidak akan bisa tinggal di menara seratus klan lebih lama lagi. Hati-hati, jangan gagal total dalam tugas sederhana seperti itu. Feng Hao pura-pura mengatakannya dengan santai. Entah kenapa, intuisinya memberitahunya bahwa sesuatu akan terjadi. Dari sudut matanya, dia menatap beberapa orang di sampingnya dan mengamati ekspresi mereka. Namun, dia tidak menemukan apapun. Namun, matanya tertuju pada Li Kai, yang selalu tersenyum. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya. Di antara mereka yang hadir, dialah satu-satunya yang belum bertarung. Sebelumnya, dia hanya bertanggung jawab untuk memancing roh menara itu pergi. Menurut pengamatannya, orang ini sepertinya mengenal Ni Qiang dan yang lainnya, tapi belum pernah berburu roh menara bersama mereka. Dia memutuskan untuk memperhatikan orang ini. Tidak apa-apa jika tidak ada masalah, tapi jika dia mencoba melakukan sesuatu di belakang punggungnya, maka jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Saudara Feng, kamu terlalu khawatir. Setelah kita membunuh roh menara kelas menengah ini, kita akan kembali dan mabuk. Raja Meng San adalah yang paling berani, jadi dia tertawa terbahak-bahak. Huff, menurutmu kita ini siapa? Nia mendengus dingin. Dia masih membenci cara Feng Hao memperlakukannya sekarang. Senyum tipis muncul di wajah Feng Hao. Mengabaikan Nia, dia menganggup pada Raja Meng San dan berkata, mari kita mulai. Dengan itu, mereka berenam berpencar dan berdiri di arah yang berbeda, mengelilingi tower spirit kelas menengah. Aura mereka meningkat, dan mereka siap melancarkan serangan mengerikan kapan saja. Desis, desis. Melihat makhluk-makhluk kecil ini meremehkannya, roh menara kelas menengah tampaknya menjadi semakin marah, dan ia mengayunkan dua antena panjang seperti cambuk dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Sesaat kemudian, roh menara kelas menengah tiba-tiba bergerak. Tubuhnya yang seperti gunung mengguncang tanah saat bergerak, dan enam kakinya meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Itu hampir seketika tiba di depan Feng Hao. Berbeda dengan sebelumnya, tower spirit kelas menengah tidak menggunakan antenanya. Sebaliknya, ia melompat ke udara saat masih agak jauh dari Feng Hao. Kedua kakinya yang panjang berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakjubkan, menembus udara seperti dua bilah. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dia tidak mengira roh menara kelas menengah menyimpan dendam terhadapnya. Ada begitu banyak orang di sekitarnya, tapi mereka memilih dia sebagai targetnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak, tapi dia tidak berani gegabuh. Dia mundur setengah langkah, lalu menarik lengannya ke belakang dan mengepalkannya. Sambil mengaum, dia mengambil langkah maju dan menghadapi tower spirit kelas menengah secara langsung. Ledakan. Geraman pelan terdengar. Setelah serangan Feng Hao, dia menggunakan kekuatan serangan itu untuk mundur. Kekuatan tower spirit tingkat menengah jauh lebih kuat dari yang dia duga. Mati rasa di lengannya mengejutkannya. Namun, dia telah meremehkan kebencian roh menara kelas menengah terhadapnya. Ia meraung ke langit dan mengejar Feng Hao lagi, sama sekali mengabaikan Ni Qiang dan orang lain di sekitarnya. Serang bersama. Serang kelemahannya. Ni Qiang meraung. Segera, mereka berlima bergerak, bergegas menuju tower spirit kelas menengah. Tapi, peraba roh menara kelas menengah berbalik dalam sekejap dan menyerang mereka dengan sangat gesit. Untuk sesaat, mereka berlima terlalu sibuk membela diri dan tidak bisa melawan. Setiap peraba yang seperti cambuk itu seperti logam, dan ketika pedang panjang niya bertabrakan dengan perasa, percikan api beterbangan kemana-mana, tapi itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada roh menara kelas menengah. Tangan besi Raja Meng San hanya berhasil memaksa perabanya kembali untuk sementara, dan tidak dapat menimbulkan akibat yang mengejutkan seperti ketika dia membunuh roh menara biasa. Orang ini terlalu cerdik, dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun saat menyerang, dan semua kelemahannya tersembunyi dengan sempurna. Wajah Ni Qiang berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Bukan ide yang baik untuk berlarut-larut seperti ini, terutama ketika tower spirit kelas menengah terus mengejar Feng Hao, mengabaikan serangan mereka. Nia dan Ni Qiang akan bertanggung jawab untuk menahan perasa, sementara Xiao Heli dan aku akan menyerang titik lemahnya. Raja Meng San maju dan berbagi tekanan dengan Feng Hao. Saya khawatir dia tidak akan mampu menanggungnya. Itu jika kita bertarung terlalu lama. Pada saat ini, Li Kai, yang selama ini tersenyum, tiba-tiba memasang ekspresi serius dan menyarankan. Bagaimanapun, Ni Qiang dan yang lainnya adalah satu tim, dan dia bergabung dengan mereka hanya untuk membunuh roh menara karena dia pernah bertemu mereka sebelumnya. Ni Qiang dan yang lainnya saling memandang dan diam-diam menganggupkan kepala, menyetujui saran ini. Segera, mereka menyebar ke segala arah. Ni Qiang dan Nia secara terpisah menyerang kedua tentakel itu. Segera, kedua tentakel panjang seperti cambuk itu merobek udara dan menyerang. Li Kai dan Xiao Heli mengejar roh pagoda kelas menengah, keduanya seperti hantu, berkedip di sekitar roh pagoda kelas menengah dari waktu ke waktu, mengamati kekurangan dari roh pagoda kelas menengah yang menyerang sehingga mereka bisa memberikan pukulan fatal kapan saja. Raja Mengsan, yang merupakan salah satu penyerang terkuat, melompat tinggi ke udara dan meninju punggung roh menara dengan tinjunya yang berkilauan samar, seperti Feng Hao. Bang! Suara tabrakan terdengar. Raja Mengsan tidak berlama-lama setelah pukulan itu dan dengan cepat mundur. Di sisi lain, roh menara kelas menengah tampaknya telah dirobohkan oleh pukulan kuat Raja Mengsan, dan bahkan tubuh besarnya menunjukkan tanda-tanda keraguan. Ia menengadakan kepalanya ke belakang dan mendesis, lalu berbalik dan menatap Raja Mengsan. Pukulan tadi membuatnya terasa sakit. Raja Mengsan tidak takut ketika dia melihat roh menara kelas menengah mengalihkan perhatiannya kepadanya. Sebaliknya, keinginannya untuk bertarung justru muncul. Dengan suara gemuruh rendah, dia menyerang sekali lagi. Tower spirit kelas menengah sangat marah. Ia telah terluka oleh keberadaan kecil ini berulang kali, dan ia tidak akan berhenti sampai ia mencabik-cabik semut kecil ini. Hei, hei, kawan, lawanmu adalah aku. Saat roh menara kelas menengah berbalik dan hendak menerkam Raja Mengsan, suara menggoda Feng Hao terdengar sekali lagi. 1614 Ledakan Di belakang roh menara kelas menengah, Feng Hao melompat tinggi ke udara. Tangan kirinya mengepal, dan aura kekerasan menghantam kepala roh menara. Menghadapi pukulan kuat Feng Hao, mata roh menara kelas menengah itu berkedip dengan cahaya aneh. Cahaya misterius tiba-tiba mengalir di permukaan tubuhnya, dan sebelum tinju Feng Hao bisa mengenainya, ia dipantulkan kembali oleh kekuatan tak terlihat. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Meminjam kekuatan pantulan, dia terhuyung mundur beberapa langkah di udara. Semangat menara kelas menengah ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Itu adalah eksistensi yang setara dengan Divine Warrior tahap keempat. Roh menara tingkat menengah ini berbeda dengan roh menara biasa, karena roh menara tingkat rendah semuanya memiliki beberapa kemampuan khusus. Misalnya, kerlap-kerlip cahaya di permukaan tubuhnya dapat memantulkan serangan, kata Li Kai keras. Feng Hao menganggup dan sedikit mengernyit. Roh menara kelas menengah ini agak sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan enam orang di sisinya, dia masih harus membayar harga tertentu untuk membunuh roh menara kelas menengah ini dalam waktu singkat. Haruskah dia berusaha sekuat tenaga untuk menghabisi roh menara kelas menengah ini secepat mungkin, atau haruskah dia terus menyeretnya keluar? Feng Hao tidak bisa mengambil keputusan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Namun, kali ini berbeda. Dia mendapat firasat buruk, terutama tentang Li Kai. Hati-hati dengan Li Kai yang selalu tersenyum. Pada saat ini, suara penatua Fen terdengar pelan di benaknya. Ekspresi Feng Hao tidak berubah saat dia mengalihkan pandangannya ke Li Kai. Yang terakhir sepertinya memperhatikan tatapan Feng Hao dan menganggup padanya dengan senyuman yang sama. Feng Hao menginjakan kakinya ke tanah dan bergegas keluar lagi. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Li Kai jelas merupakan faktor yang tidak stabil, dan sebelum pertempuran berakhir, dia tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Setelah roh menara kelas menengah memukul mundur Feng Hao, ia terus menyerang yang lain. Saat ini, Raja Meng San juga telah tiba. Pria ini memang layak menjadi ahli yang bisa mengobrak abrik roh menara tingkat rendah dengan tangan kosong. Tampaknya roh pagoda tingkat menengah mengetahui bahwa Raja Meng San tidak mudah untuk dihadapi, jadi ia tidak memfokuskan senjatanya padanya, yang membuat Raja Meng San merasa sedikit tertekan. Feng Hao tidak terburu-buru menyerang kali ini. Sebaliknya, seperti Li Kai, dia mengamati dengan cermat semua tindakan roh menara kelas menengah dari samping. Jika dia bisa menangkap celah yang diungkapkan oleh roh menara kelas menengah, dia akan mampu memberikan pukulan fatal dan mengakhiri pertarungan. Ni Kiang dan Nia sibuk menangani dua tentakel besi seperti cambuk, sementara roh pagoda kelas menengah merasakan bahwa Xiao Heli adalah yang terlemah di antara mereka. Namun, dia masih mengejar Xiao Heli tanpa henti, tidak menyerah tidak peduli bagaimana Raja Meng San menyerangnya. Berdengung, berdengung. Dua suara bergetar terdengar saat pedang di tangan Nia dan yang lainnya terjerat oleh dua tentakel seperti cambuk. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Xiao Heli dan Raja Meng San saling berpandangan, lalu keduanya berbalik dan melancarkan serangan ke arah roh menara. Apa yang mereka serang bukanlah tubuh roh pagoda tingkat menengah yang besar dan tangguh, melainkan kakinya yang panjang. Sarung tangan di lengan Raja Meng San memancarkan cahaya redup saat dia dan Xiao Heli menyerang kaki depan roh pagoda. Ledakan Sebuah kekuatan yang sangat besar berkumpul dan menghantam kaki panjang roh pagoda tingkat menengah. Bahkan tanah tidak dapat menahan kekuatan tersebut dan meledak. Mendesis Setelah roh pagoda tingkat menengah menderita serangan itu, ia sepertinya merasakan sakit dan mendesis ke langit. Saat ini, mata Feng Hao menyipit. Ia melihat bagian lembut perut roh pagoda itu tersingkap akibat gerakan mendesisnya. Pada saat ini, Li Kai sepertinya telah mengetahui hal ini. Sosoknya langsung melesat ke depan, dan belati yang berkelap-kelip dengan cahaya hitam legam tanpa sadar muncul di tangannya. Kecepatan yang ditembakkan Li Kai saat ini sungguh mencengangkan, tetapi Nia dan yang lainnya tidak menyadarinya karena mereka berada di tengah pertempuran. Hanya Feng Hao yang melihatnya dari sudut matanya, dan hatinya bergetar. Li Kai ini menyembunyikan kekuatannya. Ketika dia memikirkan hal ini, Feng Hao berhenti dan menekan pikiran untuk menyerang. Karena seseorang telah menyerang lebih dulu, dia dengan senang hati duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain. Sosok Li Kai seperti garis hitam saat dia melintas. Belati cahaya gelap di tangannya menusuk bagian paling lembut dari perut roh pagoda dalam waktu singkat. Pergerakan roh pagoda tingkat menengah terhenti tiba-tiba. Tubuhnya yang besar tidak lagi bergerak dengan keras. Rasa sakit yang datang dari perutnya membuatnya merasa seolah-olah nyawanya telah hilang. Huh! Ketika Li Kai melihat ini, dia mendengus dingin. Dengan tiba-tiba membalikkan pergelangan tangannya yang memegang belati, dia menariknya keluar dan membuka luka besar di perut roh menara kelas menengah. Darah hijau unik dari roh pagoda menyembur keluar seperti air mancur. Dalam sekejap, Li Kai melompat ke udara. Belati di tangannya merobek luka di dahi roh pagoda, dan dengan jentikan, inti kristal seukuran lengkeng muncul di tangannya. Gemuruh! Roh pagoda tingkat menengah benar-benar kehilangan kekuatan hidupnya setelah inti kristalnya digali. Tubuhnya yang besar jatuh tanpa daya ke tanah, menyebabkan seluruh alun-alun bergetar. Baru pada saat inilah Niki Yang dan yang lainnya bereaksi. Mereka tidak percaya bahwa roh pagoda tingkat menengah telah dihabisi oleh mereka sedemikian rupa. Mereka menggelengkan kepala sekuat tenaga. Baru pada saat itulah mereka berani memastikan bahwa roh pagoda tingkat menengah telah dengan mudah dibunuh oleh mereka. Li Kai, kamu luar biasa! Niki Yang dengan senang hati tersenyum sambil berjalan ke depan. Dia ingin menepuk bahu Li Kai untuk menunjukkan kegembiraannya, tapi Li Kai sedikit mengangkat kepalanya dan memperlihatkan senyuman yang menakutkan. Tubuh Niki Yang tiba-tiba berhenti. Perasaan tidak nyaman muncul di hatinya saat dia melihat senyuman aneh di wajah Li Kai. Dia bertanya, ada apa? Li Kai tersenyum tetapi tidak menjawab. Jawabannya adalah tindakannya. Saat berikutnya, Niki Yang merasakan penglihatannya menjadi hitam, seolah-olah seseorang telah muncul di depan matanya. Segera setelah itu, tangisan Nia terdengar dari belakangnya. Nia. Niki Yang tidak punya waktu untuk berpikir. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk terpana dengan pemandangan yang dilihatnya. Belati Li Kai menempel di leher Nia. Li Kai, apa yang kamu lakukan? Saat ini, Raja Meng San dan Xiao Heli juga tiba. Ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Lepaskan adikku. Apa maksudmu dengan ini? Mata Niki Yang memerah. Dia menatap Li Kai seperti binatang buas. Dia ingin pindah, tapi dia takut menyakiti adiknya. Jangan terlalu cemas. Tenang saja. Li Kai memegang pinggang Nia dengan satu tangan, dan tangan lainnya memegang belati di lehernya. Dia tersenyum dan berkata kepada Niki Yang dan yang lainnya, serahkan semua inti kristalmu, atau aku akan membunuhnya. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Niki Yang meraung seperti orang gila. Jika bukan karena Raja Meng San yang menahannya, dia pasti sudah mengamuk. Huh, apa kamu tidak mengerti? Kalian semua sudah dimanfaatkan olehnya sejak awal. Saat ini, suara malas Feng Hao datang dari belakang Niki Yang. 1615 Niki Yang, Xiao Heli, dan Raja Meng San tercengang, tidak mampu bereaksi. Kata-kata Feng Hao benar-benar membuat mereka putus asa. Jadi, itu hanyalah pion yang digunakan oleh Feng Hao. Aku benar, bukan. Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Li Kai, yang memiliki senyum jahat di wajahnya. Matanya berhenti sejenak pada belati gelap itu sebelum menjauh. Dia berkata dengan acu tak acu, mungkin basis kultivasi Anda telah mencapai tingkat di mana Anda bahkan dapat melawan roh pagoda kelas menengah sendirian, tetapi karena ada terlalu banyak roh pagoda, Anda tidak punya pilihan selain mencari kambing hitam untuk membantu Anda. Li Kai, apakah ini benar? Raja Meng San sangat marah. Wajahnya memerah, dan pupil matanya seperti memuntahkan api. Dia dan teman-temannya telah menjadi pion orang lain, dan Li Kai lah yang mendapat keuntungan. Li Kai masih memiliki senyuman yang sama di wajahnya, tetapi di mata Ni Kiang dan teman-temannya, itu terlihat sedikit aneh. Li Kai mengjilat bibirnya dan berkata, jadi bagaimana jika itu benar? Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Bajingan. Mata Raja Meng San memerah, dan sarung tangan di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia hendak bergegas maju dan menyerang, tapi dia berhenti setelah mengambil satu langkah saja. Pasalnya, belati yang menempel di leher Nia bergerak sedikit sehingga menyebabkan darah merembes dari kulit putih Nia. Cek-cek, sudah kubilang jangan bergerak, kalau tidak kecantikan ini akan mati. Li Kai sedikit mengencangkan cengkramannya, menatap Raja Meng San dan teman-temannya. Apa yang ingin kamu lakukan untuk melepaskan Nia? Ni Kiang mengepalkan tangannya rat-rat, dan dadanya naik turun. Jika bukan karena Xiao Heli yang menahannya, dia pasti sudah mengamuk. Huff, tidak heran kamu begitu mudah tertipu. Tidak bisakah kamu melihat situasinya dengan jelas? Li Kai memandang ketiganya dengan jijik dan berkata, serahkan semua inti kristal yang kamu miliki. Dengan ini, Raja Meng San tidak hanya marah, bahkan Xiao Heli pun merasa seperti sedang dihina. Dia sudah lama berada di seratus ras, dan dia belum pernah dibodohi oleh siapapun sebelumnya. Tapi sekarang, dia gagal total. Saudaraku, jangan khawatirkan aku. Bunuh saja bajingan ini. Nia menangis pada Ni Kiang dengan air mata berlinang. Diam, kalau tidak, aku tidak keberatan meninggalkan bekas di wajah cantikmu. Li Kai mencibir sambil meraih leher Nia. Uuuu. Segera setelah itu, wajah Nia menjadi sangat merah. Kedua tangannya terus-menerus memukul lengan Li Kai. Di bawah kekuatan luar biasa pihak lain, dia merasa seperti tercekik. Nia. Niki yang bahkan lebih marah lagi. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat adiknya diperlakukan sedemikian rupa. Jika pandangan bisa membunuh, Li Kai pasti sudah lama mati. Apakah kamu tidak mendengarku? Serahkan semua inti kristalmu. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa kalian membunuh roh menara kelas menengah belum lama ini. Li Kai berteriak dengan marah. Mendengar ini, Raja Meng San dan yang lainnya terkejut. Sepertinya Li Kai sudah lama mengincar mereka. Roh menara kelas menengah yang dia bunuh berada di Gua Rahasia, dan dia tidak memberitahu siapapun tentang hal itu, tetapi Li Kai sebenarnya mengetahuinya. Semua orang yang hadir tahu nilai inti kristal tower spirit kelas menengah. Selain itu, ada dua di antaranya. Tidak heran jika Li Kai berusaha menyakiti mereka. Tanpa ragu-ragu, Raja Meng San mengeluarkan inti kristal kelas menengah dan berkata dengan gigi terkatup, saya bisa memberikannya kepada Anda, tapi jaminan apa yang Anda miliki bahwa Anda tidak akan menyakiti Nia? Melihat inti kristal kelas menengah di tangan Raja Meng San, ekspresi keserakahan muncul di wajah Li Kai. Hanya dalam waktu singkat, dia telah memperoleh dua inti kristal kelas menengah tanpa usaha sedikitpun. Dia pasti mendapat untung besar. Kamu tidak punya pilihan. Li Kai tersenyum sinis. Kemudian, pandangannya tertuju pada sarung tangan di pergelangan tangan Feng Hao. Sudut mulutnya sedikit pecah ketika dia berkata, Hei, nak, aku sedang membicarakanmu. Lepaskan sarung tanganmu dan berikan juga padaku. Beraninya kamu, Li Kai. Kamu sudah keterlaluan. Dia tidak bersama kita. Aku akan memberimu inti kristal yang kamu inginkan. Apalagi yang kamu inginkan. Raja Meng San meraung marah. Feng Hao tercengang. Dia tidak menyangka akan terlibat dalam hal ini. Dia langsung tertawa dan menatap Li Kai dengan tatapan main-main. Apa yang kamu tertawakan? Cepat lepaskan sarung tanganmu untukku. Li Kai melihat senyuman di wajah Feng Hao dan merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Dia langsung berteriak. Saudara Feng, jangan pedulikan dia. Niki yang berkata dengan mata merah. Tubuhnya gemetar, dan dia mengatupkan giginya erat-erat sambil menatap Li Kai. Kemarahan di hatinya sepertinya akan meledak kapan saja. Ah. Saat ini, Nia berteriak panik. Karena Li Kai sedikit mengencangkan cengkramannya pada belati, semakin banyak darah yang menetes ke belati, menyebabkan wajahnya menjadi semakin pucat. Itu bukan urusanmu. Diam, Li Kai memelototi Niki yang, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi ganas. Apakah kamu ingin melihat adikmu mati? Kakak, jangan pedulikan aku. Jangan berikan inti kristal kelas menengah kepada orang tercela seperti dia. Seru Nia. Mereka berempat berkumpul untuk memburu roh menara, dan dia tahu betul kesulitan apa yang telah mereka lalui. Dia tidak akan pernah membiarkan hasil kerja keras mereka diambil oleh orang tercela ini. Baiklah, baiklah, karena kamu menginginkan sarung tangan itu, aku akan memberikannya kepadamu. Pada saat ini, Feng Hao menghela nafas. Awalnya, dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi metode Li Kai terlalu tidak tahu malu. Dia benar-benar menggunakan seorang gadis untuk mengancam mereka, dan yang lebih tercela adalah dia mengarahkan pandangannya pada Feng Hao. Saudara Feng, kamu, Ni Qiang dan yang lainnya memandang Feng Hao dan tidak tahu harus berkata apa. Budidaya mereka tidak lemah, dan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa sarung tangan Feng Hao bukanlah barang biasa. Mereka baru mengenal Feng Hao sehari, tapi dia sebenarnya setuju menggunakan sarung tangan itu untuk menyelamatkan Nia. Nia juga menatap kosong ke arah Feng Hao. Dia sebenarnya setuju, apakah itu layak untuk orang yang tidak ada hubungannya. Terlebih lagi, dia telah mempersulitnya berkali-kali, dan bahkan meremehkannya. Mungkinkah dia benar-benar tidak keberatan? Feng Hao melangkah maju dan berhenti di depan Li Qi. Dia tersenyum tipis dan berkata, jika aku memberimu sarung tangan itu, apakah kamu benar-benar akan melepaskannya? Ketika Li Qi melihat Feng Hao menyetujuinya secara langsung, dia juga tertegun sejenak. Kemudian, dia dengan cepat bereaksi dan tersenyum jahat, itu tergantung apakah kamu mau bekerja sama. Jangan bertele-tele, serahkan sarung tangan. Ketika Li Qi mengatakan ini, dia berhenti sejenak. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, dia menoleh ke Niki Yang dan yang lainnya dan berkata, dan kalian, serahkan senjatamu. Senyuman di wajah Feng Hao semakin lebar saat mendengar kata-kata Li Qi. Memang benar seperti dugaannya. Kali ini, Li Qi tidak hanya menggunakan mereka sebagai kambing hitam. Kemungkinan besar dia sedang merencanakan hal lain. 1616 Ketika suara Feng Hao terdengar, Raja Meng San dan yang lainnya sadar dan memandang Li Qi. Memang benar, jika mereka hanya menjadi umpan meriam, mereka pasti tidak akan menyerahkan senjatanya. Lagipula, pagoda seratus ras tidaklah besar, namun juga tidak kecil. Selalu ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu lagi. Jika mereka bertindak sejauh ini, mereka pasti akan menjadi musuh di masa depan. Eh, bocah nakal, bukankah menurutmu kamu terlalu banyak bicara? Ekspresi Li Qi berangsur-angsur berubah menjadi ganas. Dia menggerakkan belati hitam legam di tangannya dan berkata, belati saya mengandung racun yang mematikan. Jika saya memotong lebih dalam lagi, racun itu akan masuk ke tubuhnya melalui luka. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Dia, Anda, Niki yang sangat marah. Li Qi benar. Belati dengan cahaya hitam yang mengalir tidak terlihat sederhana. Pasti ada racun di dalamnya. Ekspresi Feng Hao tidak berubah. Namun, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di hatinya. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Li Qi ini tidak sendirian dan kemungkinan besar dia mempunyai teman di dekatnya. Sambil menghela nafas, Feng Hao perlahan melepaskan sarung tangan api merah dari lengannya. Mereka melayang di udara, memancarkan cahaya ilahi merah menyala. Ini milikmu. Feng Hao tersenyum pada Li Qi. Segera setelah itu, sarung tangan api merah perlahan terbang ke arah Li Qi. Melihat betapa kooperatifnya Feng Hao, Li Qi tersenyum seolah rencananya berhasil. Dari penampilannya saja, dia tahu kalau sarung tangan itu bukanlah barang biasa. Dia benar-benar menjadi kaya kali ini. Namun, yang tidak dia sadari adalah ketika sarung tangan api merah terbang, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman. Sarung tangan api merah perlahan terbang di udara. Senyuman di wajah Li Qi semakin lebar, dan kilatan dingin muncul di kedalaman matanya. Selama dia mendapatkan sarung tangan itu, dia bisa memerintahkan teman-temannya untuk membunuh mereka semua. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan inti kristal dan sarung tangan roh menara kelas menengah. Dia juga akan mampu menyelesaikan misi yang dipercayakan kepadanya. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Niki Yang dan yang lainnya saling memandang dan menghela nafas. Mereka mengeluarkan senjata dan melemparkannya ke Li Qi. Meski mereka tahu itu berbahaya, mereka tidak bisa begitu saja menyaksikan Nia mati di depan mereka. Bukankah lebih baik patuh? Senyuman di wajah Li Qi semakin lebar. Dia melonggarkan cengkeramannya pada Nia dan mencoba meraih sarung tangan api merah yang terbang ke arahnya. Inilah saatnya. Feng Hao berteriak dalam hatinya. Sambil berpikir, sarung tangan api merah bergetar hebat dan tiba-tiba mengeluarkan pancaran cahaya ilahi seperti api. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bola cahaya ilahi yang menyilaukan dan cemerlang di garis pandang mereka. Mengaum. Di tengah kobaran api ilahi yang dilepaskan oleh sarung tangan api merah, seekor binatang raksasa yang diliputi oleh keganasan yang mengerikan muncul. Raungan naga mengguncang sembilan langit, mengguncang langit. Ekspresi semua orang membeku ketika pikiran mereka dipengaruhi oleh binatang buas itu. Li Qi adalah orang pertama yang menanggung beban serangan paling berat. Tubuhnya tiba-tiba menegang saat binatang buas raksasa itu menyerbu ke arahnya. Samar-samar dia melihat binatang itu membuka mulutnya yang berdarah seolah-olah akan menelannya utuh. Harus dikatakan bahwa reaksi Li Qi cepat. Sejak sarung tangan api merah menyala dengan pancaran cahaya ilahi, dia tahu ada yang tidak beres. Sekarang dia telah kehilangan kendali atas pikirannya, dia sepertinya telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Saat berikutnya, Li Qi menggigit ujung lidahnya dan rasa sakit dengan cepat membangunkannya dari keterkejutannya. Namun, ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa tempat Feng Hao sebelumnya berdiri sudah kosong. Upil matanya menyusut dan dia mendapat firasat buruk. Hei, kamu lihat kemana? Aku di belakangmu. Suara mengejek terdengar dari belakang Li Qi. Itu seperti suara dewa kematian dari sembilan kata, menyebabkan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa muncul di belakangku dalam sekejap? Inilah pertanyaan yang ada di benak Li Qi. Dia memperhatikan bahwa budidaya Feng Hao hanya di orde pertama, yang jauh dari sebanding dengan dia, yang berada di orde ketiga. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saat ini, Li Qi tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Ia segera melepaskan leher Nia dan menusuk belati di belakangnya tanpa menoleh ke belakang. Desir. Cahaya hitam yang mengerikan melintas di langit. Itu sangat cepat bahkan meninggalkan bayangan. Raja Mengsan dan yang lainnya bahkan tidak dapat melihatnya dengan jelas, dan mereka semua sangat terkejut. Aura yang dikeluarkan Li Qi jauh melampaui aura mereka. Saat ini, Nia juga bereaksi. Matanya yang indah dipenuhi air mata. Saat Li Qi menghadapi serangan Feng Hao dari belakang, dia melepaskan diri dari kendali Li Qi dan dengan cepat berjalan menuju Ni Qiang dan yang lainnya. Berengsek. Ketika Li Qi melihat Nia mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia mengutup dalam hatinya. Namun, hal terpenting saat ini adalah menghadapi serangan dari belakang. Feng Hao memberinya perasaan bahwa dialah yang paling tidak terduga, jadi dia tidak berani gegabuh. Kamu terlalu lambat. Ketika Li Qi merasa belatinya meleset dari sasarannya, dia langsung terkejut. Saat dia menoleh, sebuah tinju langsung menghantamnya. Ledakan. Tubuh Li Qi seperti layang-layang yang talinya putus. Dia dikirim terbang oleh kekuatan tirani yang terkandung dalam tinju, langsung menabrak tepi alun-alun. Auranya langsung melemah. Bagaimana ini mungkin? Ketika Ni Qiang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mulut mereka sedikit ternganga. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kita harus tahu bahwa Li Qi adalah eksistensi Orde Ketiga, tapi dia benar-benar terlempar dengan satu pukulan. Apakah Feng Hao ini monster? Nia menatap sosok Feng Hao dengan bingung. Tangan kecilnya menutupi bibir merahnya yang sedikit terbuka. Mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Ria ini sebenarnya sangat kuat. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa Li Qi tidak hanya menyembunyikan kekuatannya, tetapi Feng Hao juga menyembunyikan kekuatannya. Melihat bagaimana dia dengan mudah mengirim Li Qi Orde Ketiga terbang dengan satu pukulan, mereka percaya bahwa dia juga bisa membunuh roh pagoda kelas menengah sendirian. Monster yang luar biasa, Ni Qiang, Xiao Heli, dan yang lainnya saling memandang. Ketika mereka melihat keterkejutan di mata satu sama lain, mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Untungnya, Li Qi menyembunyikan kekuatannya untuk menyakiti mereka, tetapi Feng Hao tampaknya tidak memiliki niat untuk melakukannya. Sebaliknya, dia menyelamatkan mereka. Ai, kenapa kamu pergi dan menyakiti orang lain? Tidak apa-apa jika kamu ingin menyakiti orang lain, tapi kamu ingin merampokku. Haruskah aku mengatakan bahwa kamu tidak beruntung atau tidak beruntung? Sudut mulut Feng Hao melengkung ke atas. Jika Li Qi yang menggunakan Ni Qiang dan yang lainnya sebagai kambing hitam, biarlah. Tetapi untuk berpikir bahwa dia ingin merampok Feng Hao, dia pasti bosan hidup. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, Li Qi, yang dikirim terbang, perlahan berjuang untuk berdiri. Wajahnya sangat pucat. Pukulan itu baru saja mendarat padanya saat dia tidak berdaya, dan kekuatan yang sangat besar menyebabkan tubuhnya merasa sangat tidak nyaman. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Li Qi menatap Feng Hao dengan tatapan gila di matanya. Kemudian, dia mengeluarkan jeritan melengking yang menyebar jauh. Jangan terlalu sombong. Nanti kamu menangis. 1617. Hehehe, begitukah? Feng Hao mengangkat alisnya, seolah dia tidak peduli. Matanya tertuju pada lorong itu, dan sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Nia, kamu baik-baik saja. Ni Qi yang bereaksi dengan cepat. Dia bergegas ke sisi Nia dan bertanya dengan cemas. Aku. Nia ingin mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi gelombang pusing melanda kepalanya. Wajahnya menjadi pucat, dan warna hitam mulai menyebar dari lehernya yang seputih salju. Dia jelas diracun. Ni Qi yang memegangi Nia, dan wajahnya berubah jelek. Nia, jangan menakutiku. Bangun. Sial, serahkan penawarnya. Xiao Lihe meraih Li Kai, yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dan memarahinya. Hehehe, jangan pikirkan itu. Li Kai menderita pukulan dari Feng Hao, dan dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah hancur. Sekarang dia ditangkap oleh Feng Hao, dia sangat kesakitan sehingga dia menghirup udara dingin. Namun, dia tetap tersenyum sinis dan menolak mengakui kesalahannya. Dia tahu betul bahwa jika dia menyerahkan penawarnya, hanya kematian yang akan menunggunya. Bajingan, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memotongmu menjadi ribuan bagian? Raja Meng San seperti binatang buas. Matanya merah, dan tubuhnya memancarkan aura kekerasan yang menakutkan. Tentu saja kamu bisa membunuhku, tapi ini racun yang kubuat khusus. Tanpa bantuanku, dia pasti akan mati. Meski ada bekas darah di sudut mulut Li Kai, dia tampak sangat bangga. Setelah menyaksikan kekuatan Feng Hao, dia berencana meracuni Nia agar dia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia tahu betul bahwa Xiao Li He dan yang lainnya tidak akan hanya melihat Nia mati. Kamu terlalu percaya diri, itu hanya sedikit racun, apakah pantas untuk dibanggakan? Feng Hao mengerutkan bibirnya, dan suaranya dipenuhi ejekan. Dengan jentikan jarinya, seuntai obat penawar masuk ke tubuh Nia. Saat penawarnya meresap ke dalam tubuhnya, gas hitam beracun di tubuh Nia menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Napasnya stabil, dan tidak lama kemudian, dia membuka matanya. Saudara laki-laki. Melihat Niki Yang yang gugup di depannya, Nia tampak bingung. Nia, kamu baik-baik saja. Entah itu Niki Yang, Xiao Li He, atau Raja Meng San, mereka semua melihat pemandangan itu dengan tidak percaya, dan Li Kai bahkan lebih tercengang. Racun yang dia banggakan dinetralkan begitu saja. Saya baik-baik saja. Nia menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, dia masih belum paham dengan situasinya. Dia tiba-tiba merasa pusing dan pulih. Itu saja. Desir-desir-desir. Tepat ketika mereka menghela nafas, suara sesuatu yang merobek udara bergema, dan banyak sosok muncul. Totalnya ada 24 orang, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa. Haha, sudah ku bilang kau sudah mati. Melihat orang-orang ini bergegas, Li Kai tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya mengerikan dan menakutkan. Tidak baik. Wajah Xiao Li He dan yang lainnya menjadi pucat, Xiao Li He meraih kerah bajunya dan mundur bersama Ni Qiang dan yang lainnya, dengan hati-hati menjaga dari 20 orang ini. Sepertinya Li Kai sudah merencanakan ini sejak awal, dan dia bahkan punya tim, tapi dia sengaja memberitahukan kabar ini kepada Xiao Li He. Jelas sekali, dia masih mengincar inti spiritual kelas menengah di tangan Xiao Li He. Hanya Feng Hao yang tidak panik saat melihat orang-orang ini. Sebaliknya, lekuk bibirnya justru semakin lebar. Bukankah mereka di sini untuk memberi saya inti spiritual? Xiao Li He. Seseorang keluar dari kelompok yang terdiri lebih dari 20 orang. Dia perlahan melepas topi di kepalanya, memperlihatkan bekas luka mirip kelabang yang membentang di seluruh wajahnya. Saat dia berbicara, bekas luka itu tampak merayap seperti kelabang. Itu kamu, Feng Xiang Tian. Setelah melihat orang ini, wajah Xiao Li He langsung berubah muram. Niki Yang dan yang lainnya siap bertarung, dan masing-masing mengeluarkan senjatanya. Jelas terjadi perseteruan antara kedua kubu, dan ini bukan kali pertama mereka bentrok. Lumayan, bisa membersihkan tempat ini dalam waktu sesingkat itu, sepertinya kekuatanmu sudah meningkat. Feng Xiang Tian, yang memiliki bekas luka di wajahnya, melihat sekeliling, dan tatapan aneh muncul di matanya, tetapi dia berkata dengan tidak setuju. Di bawah serangan roh pagoda kelas menengah, bahkan 20 orang dari mereka harus membayar harga dan waktu tertentu untuk membersihkan tempat ini. Tapi melihat Xiao Li He dan yang lainnya, tidak ada satupun yang keluar tanpa cedera, yang membuat hatinya tenggelam. Huff. Xiao Li He mendengus dingin, dan pedang panjang di tangannya membuat garis di leher likai, dan darah segar mengalir keluar. Jika kamu tidak ingin dia mati, mundurlah. Wajah Feng Xiang Tian berubah muram saat melihat pemandangan ini. Wajahnya yang penuh bekas luka tampak sedikit menakutkan. Ini juga sesuatu yang tidak dia duga. Likai adalah salah satu ahli terbaik di bawahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke tangan Xiao Li He dan yang lainnya, bahkan dalam keadaan serangan diam-diam. Samar-samar, dia merasa sedikit tidak nyaman, dan kelopak matanya bergerak-gerak saat dia melihat Feng Hao. Tidak familiar. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa pemuda asing ini sepertinya yang menjadi perubahan terbesar dalam masalah ini. Tapi melihat sekelompok orang di belakangnya, dia merasa lebih percaya diri. Jadi bagaimana jika dia kuat, bisakah dia menghadapi kita semua sendirian? Biarkan dia pergi, serahkan inti spiritualnya, dan aku akan membiarkan kalian pergi dengan selamat. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Fang Xiang Tian berkata dengan suara yang dalam. Dia masih tidak mau kehilangan jenderal hebat seperti Likai, tapi dia juga tidak mau menyerahkan inti spiritual dalam jumlah besar ini. Bermimpilah. Jika kamu menginginkan inti spiritual, datang dan ambillah, selama kamu memiliki kekuatan. He he, membunuh satu bukanlah suatu kerugian, membunuh dua adalah untung. Memikirkan penderitaan Nia, Xiao Li He dan yang lainnya menjadi lebih bertekad. Jika pihak lain ingin menggigit tulang keras seperti mereka, mereka harus membayar harga tertentu. Sepertinya kalian tidak akan meneteskan air mata sampai kalian melihat peti matinya. Wajah Fang Xiang Tian menjadi semakin jelek. Sebenarnya, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia harus membayar mahal untuk mempertahankan Xiao Li He dan yang lainnya di sini. Harga ini bukanlah sesuatu yang dia mampu, jadi dia membuat rencana ini. Siapa yang tahu akan ada masalah dengan Likai? Bukan saja ia tidak berhasil mendapatkan sandera, namun ia juga menjadi sandera, yang membuatnya sedikit marah. Uhuk-uhuk. Saat kedua belah pihak hendak bertarung, suara batuk ringan terdengar, menarik perhatian semua orang. Maaf, ini perampokan. Serahkan inti spiritual padamu, dan kamu bisa pergi. Di bawah tatapan kaget Fang Xiang Tian dan yang lainnya, Feng Hao, yang berdiri di samping, tiba-tiba berbicara dengan nada mengejek dan tak tertahankan. 1618. Satu kalimat mengubah adegan tegang menjadi dramatis. Baik Xiao Li He dan yang lainnya, serta Fang Xiang Tian dan yang lainnya, menatapnya dengan tatapan khusus. Xiao Li He dan yang lainnya sangat menyadari kehebatan Fang Xiang Tian dan yang lainnya. Mereka telah berkali-kali bentrok dan kedua belah pihak menderita korban jiwa. Di bawah perbedaan kekuatan yang begitu besar, merampok mereka bukanlah lelucon. Oleh karena itu, Fang Xiang Tian dan yang lainnya memandang Feng Hao seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Tatapan mereka dipenuhi ejekan. Saudara Fang, jangan meremehkannya. Dia sangat kuat. Li Kai, yang disandera oleh Xiao Li He, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat melihat wajah Feng Hao yang mengejek dan mengingatkannya dengan suara gemetar. Jelas, dia ditakuti oleh Feng Hao. Dia takut dengan kemampuan dan kekuatan aneh Feng Hao. Dia bahkan percaya bahwa Fang Xiang Tian dan yang lainnya bukanlah tandingan Feng Hao. Perasaan ini semakin kuat ketika dia melihat wajah iblis Feng Hao. Setelah mendengar perkataan Li Kai, mata Fang Xiang Tian sedikit menyipit. Dia mengamati tubuh Feng Hao, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada dirinya. Namun karena perkataan Li Kai, Fang Xiang Tian tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri. Dia merasa pemuda di depannya itu tidak terduga. Karena itu, di bawah tatapan heran sekelompok orang di belakangnya, dia berkata kepada Feng Hao dengan nada agak sopan, Saudaraku, aku Fang Xiang Tian dari klan 5 Harmoni. Aku berharap bisa berteman denganmu. Aku ingin tahu apakah kamu mau berikan aku wajah ini. Klan kembar 5 sebenarnya adalah aliansi 5 klan kecil di Menara 100 klan. Mereka cukup berpengaruh di kota ke-9, dan dianggap sebagai penguasa kecil. Fang Xiang Tian dianggap sebagai tokoh terkemuka di klan kembar 5. Ini jelas pertama kalinya dia berbicara kepada seseorang dengan cara yang begitu rendah hati. Oleh karena itu, orang-orang di belakangnya tidak menyangka hal ini. He he. Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung. Dia mengusap hidungnya dan melirik Fang Xiang Tian dan yang lainnya. Mereka memang sekelompok ahli. Tidak ada yang lemah di antara mereka, yang terlemah di antara mereka bisa melawan roh pagoda biasa sendirian, dan yang terkuat di antara mereka, Fang Xiang Tian, bahkan lebih kuat dari Xiao Li He dan yang lainnya. Tim seperti itu mungkin tidak bisa melakukan apapun sesuka mereka di Menara 100 Ras, tapi mereka jelas merupakan perwakilan dari kekuasaan. Feng Hao memperkirakan bahwa permusuhan antara kedua belah pihak mungkin karena roh menara. Lagi pula, dengan kelompok Fang Xiang Tian, selama mereka tidak menemukan kelompok ras yang besar, mereka akan memiliki peluang untuk melahap lawan mereka. Jelas sekali, Xiao Li He dan yang lainnya sulit untuk dihadapi. Fang Xiang Tian tidak hanya gagal melahapnya, dia bahkan telah mencabut gigi depannya. Itulah sebabnya rangkaian peristiwa ini terjadi. Adapun kemungkinan kelompok Xiao Li He yang menyebabkan masalah, kecil kemungkinannya. Bagaimanapun, kelompok Fang Xiang Tian memiliki keunggulan dalam jumlah. Meskipun Feng Hao tidak jahat, dia juga bukan orang yang baik. Karena pihak lain telah mengarahkan perhatiannya padanya, tidak ada alasan baginya untuk melewatkan kesempatan untuk memeras mereka. Tim yang begitu kejam, dapat diasumsikan bahwa latar belakang keluarga mereka tidak terlalu miskin. Ledakan. Tiba-tiba, Fang Xiang Tian melancarkan serangannya. Dia menendang tanah dengan ujung kakinya dan seluruh tubuhnya menjadi kabur. Tinjunya ditutupi dengan sarung tangan tajam, dan dia langsung meninju dada Feng Hao, berniat membunuhnya dalam satu pukulan. Adapun Feng Hao, seolah-olah dia sangat ketakutan. Dia berdiri di sana dengan linglung dan tidak menghindar sama sekali. Hanya ketika tantangan tajam hendak mengenainya barulah dia mengangkat tangannya tanpa tergesa-gesa dan langsung meraihnya. Sepertinya dia tidak memiliki hal yang mematikan, seolah-olah dia sedang mendekati kematian. Sekelompok orang bahkan memasang ekspresi seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Sudut mulut mereka menunjukkan lengkungan haus darah. Bang! Di tengah suara benturan yang memekakan telinga, pemandangan cipratan darah tidak muncul seperti yang diharapkan. Sebaliknya, Fang Xiang Tian yang agung berdiri di depan Feng Hao dengan wajah pucat. Ekspresinya sangat aneh, seolah-olah dia sangat kesakitan. Kamu, kamu! Wajah Fang Xiang Tian basah oleh keringat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia merasa telapak tangan itu seperti gunung yang menekannya, membuatnya sulit bernapas. Setiap kali dia mencoba mengumpulkan kekuatannya, kekuatannya akan menghilang hanya dengan sedikit mengepalkan telapak tangannya. Terlalu kuat, terlalu kuat hingga dia tidak bisa membayangkannya. Ia merasa kesenjangan antara dirinya dan orang dewasa seperti kesenjangan antara bayi dan pria dewasa. Itu seperti jurang yang tidak bisa dilintasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan secara menyedihkan ketika mereka berada di alam yang sama. Dia dikalahkan tanpa sedikitpun kekuatan untuk melawan. Apakah kamu tidak makan? Kamu sangat lemah. Melihat bahwa dia sudah menyerah untuk berjuang, Feng Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nada suaranya penuh ejekan ketika dia melirik ke arah anggota klan Kembar 5 yang gugup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, serahkan semua inti spiritualmu. Jika ada yang berani menyembunyikan satupun, maka aku akan membunuh salah satu dari kalian. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Fang Xiang Tian adalah pemimpin tim mereka, jadi mereka sangat menyadari kekuatannya. Sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk menyerang dan dikalahkan secara menyeluruh. Mereka tentu saja bukan tandingan pemuda di depan mereka. Namun, mereka tidak mau menyerahkan semua inti spiritual mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Li Kai. Wajahnya seperti selembar kertas, tanpa bekas darah sedikitpun. Tidak peduli seberapa pintar dia, dia tidak menyangka bahwa orang yang dibawa kembali oleh Xiao Li He akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia tahu bahwa dia telah menabrak pelat baja kali ini. Xiao Li He dan yang lainnya berdiri di sana dengan linglung. Mereka juga tercengang dan tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Orang ini sebenarnya sangat kuat. Wajah Nia sedikit pucat saat dia bergumam tak percaya. Kenapa? Apakah kamu tidak mau? Melihat keraguan-raguan mereka, mata Feng Hao menyipit. Aura yang kuat menyapu, menyebabkan hati semua orang menggigil tanpa sadar. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dan tinju Fang Xiang Tian mengeluarkan suara berderit. Meskipun Fang Xiang Tian tidak menjerit, wajahnya sedikit berubah karena rasa sakit. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa, mulai dari tinjunya, tulang-tulangnya hancur sedikit demi sedikit saat dia mengepalkan tinjunya. Rasa sakit itu menembus jauh ke dalam jiwanya. Keluarkan, semua inti spiritualmu. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengeluarkan suara yang sulit dan agak pahit. Meskipun dia tidak mau, dia tahu bahwa orang di depannya pasti memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua. Pada saat itu, inti spiritual masih menjadi miliknya. 1619 Di bawah tekanan aura kuat Feng Hao, orang-orang dari ras kembar lima berjalan satu per satu dan menyerahkan inti spiritual di cincin mereka. Di hadapan pemuda yang kuat ini, mereka tidak berani berharap akan suatu kebetulan dan tidak menahan diri. Bagaimanapun, meskipun inti spiritual sangat berharga, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan mereka. Selama mereka masih hidup, mereka akan selalu memiliki inti spiritual. Itu hanya masalah waktu saja. Spirit kores berkilau dan tembus cahaya seperti kristal. Ada cahaya berkilau yang mengalir di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti kristal. Namun, mereka tampak lebih hidup dan mencakup segalanya, seolah-olah ada dunia kecil di dalamnya. Orang-orang dari ras kembar lima relatif kaya. Masing-masing dari mereka mengeluarkan setidaknya selusin inti spiritual normal. Oleh karena itu, meskipun hanya ada 20 orang, mereka mengeluarkan 213 inti spiritual normal. Sekarang giliranmu. Feng Hao melepaskan tangannya dan berkata kepada Fang Xiang Tian, yang hampir tidak bisa berdiri dengan mantap. Saya hanya berharap saudara ini bisa memberi kita jalan keluar. Fang Xiang Tian menahan rasa sakit di lengannya dan berkata dengan nada memohon. Kemudian, dia mengeluarkan semua inti spiritual di cincinnya. Ada dua inti spiritual tingkat menengah saja, lima inti spiritual tingkat rendah, dan 89 inti spiritual normal. Ini jelas merupakan angka yang mampu menggerakkan hati siapapun. Selain 213 kristal yang dikumpulkan oleh 20 orang atau lebih, ada total 302 kristal. Sangat bagus. Dengan lambayan lengan bajunya, Feng Hao menyimpan semua inti spiritual di tanah ke dalam cincinnya. Saat itulah dia mengungkapkan ekspresi puas. Kali ini, dia mendapatkan panen yang bagus. Ini bisa dianggap sebagai hadiah pertunangan pertama setelah memasuki menara seratus klan. Namun, dia tidak menyangka hadiah pertunangan ini begitu tidak terduga. Sepertinya merampok adalah profesi yang bagus. Dengan pemikiran itu, senyuman di wajahnya semakin dalam. Namun, Fang Xiang Tian dan yang lainnya ketakutan, takut dia akan membunuh mereka. Baiklah, kalian semua bisa nyahlah sekarang. Kata-kata ini seperti musik di telinga mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka buru-buru keluar dari lorong, bahkan tidak peduli dengan Li Kei yang masih disandera oleh Xiao Li He. Hei, kenapa kamu membiarkan mereka pergi? Mereka orang jahat. Kakak Amami dan kakak Yumei keduanya mati di tangan mereka. Nia sangat bingung ketika dia berteriak pada Feng Hao. Saat dia berbicara, matanya yang indah berubah menjadi merah dan suaranya mulai tercekat karena isak tangis. Nia, jangan kasar. Xiao Li Hei menghentikannya dan berkata kepada Feng Hao dengan nada yang sangat sopan, kali ini, semuanya berkat bantuan saudara Feng. Tidak apa. Feng Hao menyentuh hidungnya dan mengecilkannya. Ia tidak sombong karena prestasinya. Ngomong-ngomong, dia juga ingin melakukan investasi jangka panjang. Misalnya, setiap kali Fang Xiang Tian dan timnya merampok, mereka akan mendapatkan ratusan intiroh. Itu memang hal yang bagus. Namun, ia tak menyangka kebencian kedua belah pihak tidak sesederhana itu. Nikiang dan Raja Meng San memandangnya dengan bingung. Mulut mereka terbuka dan tertutup, tapi tidak ada kata yang keluar. Memang, semudah mengangkat satu jari. Awalnya, ketika kelompok Fang Xiang Tian menerobos masuk, mereka sudah bersiap untuk mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam aib. Namun, mereka tidak menyangka orang ganas seperti Feng Hao akan muncul dan merampok kelompok Fang Xiang Tian. Adapun mengapa dia membiarkan mereka pergi, mungkin itu karena Feng Hao tidak ingin hubungannya dengan klan Kuhe memburuk tanpa bisa diperbaiki lagi. Kemungkinan lainnya adalah menangkap ikan besar dengan tali pancing yang panjang. Namun, berdasarkan situasi saat ini, mereka lebih cenderung memilih pilihan terakhir. Nikiang, bawa Nia dan saudara Feng keluar dulu. Setelah berbasa-basi, Xiao Lihe menginstruksikan Nikiang. Dia berbalik dan menatap Li Kei, yang lumpuh di tanah. Matanya sedingin es dan penuh dengan niat membunuh. Tidak lama setelah Feng Hao keluar dari lorong, teriakan tidak manusiawi terdengar dari dalam. Kedengarannya seperti lolongan setan dari neraka. Raungan itu berlangsung selama 4 jam sebelum berhenti. Tidak lama kemudian, Xiao Lihe dan Raja Meng San keluar dari lorong. Kali ini, kami membunuh total 107 roh menara biasa dan 1 roh menara kelas menengah. Saudara Feng, kamu dapat memiliki inti roh kelas menengah, dan kami akan membagi inti roh biasa secara merata. Setelah memilah pikirannya, Xiao Lihe bertanya pada Feng Hao dengan nada bertanya. Dia telah membuat konsesi terbesar untuk mengjilat pemuda yang kekuatannya tidak diketahui ini. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena Feng Hao, Nia tidak akan berdiri di sini tanpa cedera. Oleh karena itu, bahkan Nia, yang agak tidak yakin, tidak keberatan. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Feng Hao tidak terbiasa dengan nada menyanjung seperti itu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Saudara Xiao, menurutku kita harus membaginya sama rata. Bagaimana menurutmu? N. Xiao Lihe dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan kaget. Dia menolak. Ini adalah setengah ratus inti roh biasa dan satu inti roh kelas menengah. Itu akan menjadi sebuah keberuntungan dimanapun itu berada. Kita harus tahu bahwa meskipun mereka punya waktu beberapa bulan, mereka tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak inti roh. Terlebih lagi, inti roh kelas menengah adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan melalui keberuntungan. Baiklah, sudah beres kalau begitu. Aku akan mengambil 20 inti roh biasa, dan sisanya akan dibagi rata di antara kalian. Saat mereka masih linglung, Feng Hao mengambil 20 inti roh dari tumpukan dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Lalu, dia berdiri. Ini. Xiao Lihe dan yang lainnya saling memandang. Pada akhirnya, Xiao Lihe mengertakkan gigi dan berkata, karena saudara Feng bersedia membiarkan kita memiliki inti roh kelas menengah ini, saya tidak akan membiarkan saudara Feng terlalu menderita. Bagaimana dengan ini, saudara Feng akan mengambil 20 biasa lagi inti roh. Dengan cara ini, kita akan merasa lebih baik. Inti roh kelas menengah. Inti roh berkualitas tinggi semacam ini biasanya digunakan saat maju ke alam berikutnya. Dengan cara ini, ia dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Misalnya, jika seseorang telah mencapai puncak orde pertama dan tinggal selangkah lagi untuk melangkah ke orde kedua, jika persepsinya tidak buruk, dia dapat menggunakan selusin inti roh biasa. Namun, jika itu adalah orang dengan persepsi buruk, hal itu tidak akan diketahui. Namun, jika inti roh berkualitas tinggi digunakan, sangat mungkin seseorang berhasil melewati ambang batas tersebut. Oleh karena itu, inti roh kelas menengah setara dengan lusinan inti roh biasa. Selain itu, tidak ada pasar untuk itu. Lagipula, barang bagus semacam ini, jika ada yang mendapatkannya, mereka akan menyimpannya untuk digunakan sendiri. Mengapa mereka menjualnya? Oleh karena itu, tindakan Feng Hao dalam memberikan inti spiritual telah mengejutkan Xiao Lihe dan yang lainnya, tetapi mereka juga tersentuh. Memang benar, untuk tim kecil mereka, yang kurang adalah inti roh berkualitas tinggi seperti ini. 1620 Ambisi Feng Hao tidak berhenti di situ. Dia tahu bahwa betapapun kuatnya dia, dia tidak akan mampu mengumpulkan inti spiritual dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat. Cara tercepat adalah dengan menempati salah satu inti formasi. Namun, setiap mata formasi ditempati oleh 10 balapan teratas. Jadi bagaimana jika dia kuat? Bisakah dia bertarung melawan seluruh ras? Selain itu, mungkin ada makhluk kuat di antara 10 ras teratas. Dia tidak cukup arogan untuk berpikir bahwa dia tidak akan terkalahkan di menara 100 klan dengan teknik penyegelan iblis tertingginya. Lagi pula, bahkan beberapa roh menara yang berperingkat lebih tinggi dibunuh oleh yang lain. Artinya ada banyak orang dengan kekuatan luar biasa. Terlebih lagi, memiliki lebih banyak orang jelas merupakan suatu keuntungan. Bahkan jika teknik penyegelan iblis tertinggi Feng Hao telah mencapai kesuksesan besar, dia masih akan hancur jika dia menghadapi 10 juta pasukan sendirian. Saat ini, Feng Hao dan Xiao Lihe berdiri di atas tebing dan melihat ke langit yang jauh. Setelah hening lama, Xiao Lihe menatap Feng Hao yang tenang dan bertanya, apa rencanamu di masa depan, saudara Feng? Dia tidak bertanya tentang ras Feng Hao, tetapi dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Saya ingin menduduki sebuah kota. Feng Hao mengalihkan pandangannya dan berkata dengan nada datar, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang dapat dengan mudah dicapai. Desis. Mata Xiao Lihe melebar dan dia tidak bisa menahan nafas. Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu jika mereka tidak memiliki sumber daya dari 10 balapan teratas? He he, tentu saja, tidak mungkin dengan kekuatanku sendiri, atau dengan balapan di belakangku. Di bawah tatapan heran Xiao Lihe, Feng Hao tersenyum. Meskipun kata-katanya seperti itu, Xiao Lihe dapat melihat dari ekspresi Feng Hao bahwa dia meremehkan semua orang di dunia. Sejujurnya, saya sebenarnya dari ras manusia. Ras manusia. Wajah Xiao Lihe dipenuhi keterkejutan, matanya dipenuhi kebingungan. Di mata ras lain, umat manusia adalah pengecut. Kejayaan mereka yang dulu telah lama hilang dan hampir semua orang percaya bahwa tidak ada peluang bagi mereka untuk bangkit kembali. Pada saat ini, pemuda yang bisa membuat pembangkit tenaga listrik tipe 4 seperti Fang Xiang Tian tidak berdaya sebenarnya berasal dari ras manusia. Xiao Lihe mengira dia salah dengar dan tidak bisa mempercayai telinganya. Apakah ini benar-benar manusia pengecut yang dia kenal? Maaf. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dengan ekspresi canggung di wajahnya. He he, kakak Xiao, kamu tidak harus seperti ini. Aku tahu umat manusia masih terlalu lemah dan mustahil untuk menduduki kota. Feng Hao tersenyum, dia menatap lurus ke arah Xiao Lihe dan bertanya, Jadi, aku ingin tahu apakah saudara Xiao tertarik untuk membentuk aliansi dengan kita manusia? Bersekutu. Xiao Lihe terkejut sesaat sebelum dia memahami maksud Feng Hao. Seketika alisnya berkerut. Menyerah pada orang lain adalah sesuatu yang paling tidak ingin dilakukan oleh mereka, yang secara individu kuat namun memiliki populasi kecil. Karena mereka sering menjadi umpan meriam di medan perang. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Feng Hao, dia berada dalam posisi yang sulit. Jelas, hanya masalah waktu bagi umat manusia untuk bangkit dengan ahli seperti itu. Mungkin, dia akan segera mendengar berita yang mengganggu. Tidak ada ras lain yang mengalami pasang surut seperti umat manusia. Oleh karena itu, banyak ras yang rela menginjak ras manusia untuk memuaskan hasrat abnormal mereka. Inilah sebabnya situasi umat manusia menjadi semakin sulit, bahkan tidak masuk dalam seratus besar. Ini semua berkat balapan itu. Oleh karena itu, meskipun umat manusia memiliki ahli seperti itu, hampir mustahil bagi mereka untuk kembali ke posisi semula. Terlebih lagi, belum lama ini, Xiao Lihe pernah mendengar seseorang mencabik-cabik roh pagoda kelas atas dengan tangan kosong. Meskipun dia tidak mempercayainya pada saat itu, dengan teladan Feng Hao, dia merasa bahwa mencabik-cabik roh pagoda kelas atas bukanlah hal yang mustahil. Ini juga membuktikan bahwa ada lebih dari satu ahli seperti Feng Hao di dunia. Saudara Xiao, jangan khawatir. Aliansi setara dengan sekutu. Kita bisa maju bersama, menduduki kota, dan bahkan memperjuangkan inti formasi, seperti lima ras. Meski suara Feng Hao tidak terlalu keras, tetap saja membuat Xiao Lihe tercengang. Inti formasinya tidak banyak, hanya enam di setiap lapisan. Bukankah itu berarti mereka harus berperang dengan enam balapan teratas? Itu terlalu gila. Dia masih meremehkan ambisi Feng Hao. Namun, jantungnya juga berdebar kencang, dan darahnya sedikit mendidih. Selama dia punya dasar, mengapa tidak memperjuangkannya? Di dunia ini, segalanya harus diperjuangkan. Jika seseorang tidak memiliki mentalitas untuk berkembang, ia tidak akan bisa pulih setelah terjatuh. Pendarahan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah mereka yang takut akan pendarahan di dunia yang kejam ini. Ini, Saudara Feng, saya tidak bisa mengambil keputusan. Saya harus bertanya kepada penanggung jawab lomba. Tapi jangan khawatir, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan secepat mungkin. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Xiao Lihe menepuk dadanya dan berkata, Untuk ras seperti mereka, mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Ditambah dengan masalah kependudukan, mereka tidak bisa menonjol. Namun, jika ada ahli seperti Feng Hao, situasinya akan berbeda. Ini adalah kesempatan langkah. Karena itu, dia yakin bisa meyakinkan penanggung jawab lomba. Baiklah, haha, terima kasih, kakak Xiao. Keduanya saling berpegangan tangan erat, melambangkan persahabatan mereka. Itu juga melambangkan bahwa Feng Hao telah mengambil langkah pertamanya di Menara Seratus Klan. Jika dia ingin mengambil alih sebuah kota, itu pasti tidak cukup hanya dengan klan penggabung surga dan klan Wumeng. Dia membutuhkan lebih banyak sekutu. Terlebih lagi, jika mereka bisa membentuk aliansi di Menara Seratus Klan, mereka akan menjadi sekutu dekat di dunia luar. Fiu! Melihat Xiao Lihe dan yang lainnya pergi, Feng Hao menghela nafas panjang. Matanya perlahan fokus, dan kilatan tajam muncul di matanya. Terlepas dari apakah dia ingin menduduki kota atau memperjuangkan mata formasi, dia perlu menyatukan ras manusia. Menilai dari situasi saat ini, Istana Kaisar Manusia tidak mempunyai suara dalam hal ini. Oleh karena itu, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Aku ingin tahu apakah kedua orang itu telah memasuki Menara Seratus Klan. Saat dia bergumam pelan, kaki Feng Hao menempel di tanah dan tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.